Terima kasih Pesta gol kemenangan Maung Bandung masing-masing dibukukan oleh David Dasilva, Ciro Alves, Nick Wippers, dan Hen Hen Herdiana. Ada pun Marito Putra memperoleh dua lesakan hiburan melalui Buyung Ismu dan Kahar Musakar. Luis Mila mengatakan anak asuhnya memainkan garis pertahanan yang tinggi dan mengurung pemain lawan di area permainannya. Ia sangat senang dengan permainan mereka di babak pertama. Pada babak pertama, Persib Bandung memang tampil terengginas. Permainan efektif yang diperagakan Ciro Alves dan kawan-kawan sukses membuat Lasgar Antasari tak berkutik. Sebaliknya, di babak kedua justru intensitas permainan Persib cenderung menurun. Imbasnya Marito Putra berhasil mendapatkan dua lesakan. Inilah yang disoroti oleh Luis Mila. Namun ia juga bangga timnya bisa meraih tiga poin penuh. Kemenangan ini membuat Persib Bandung menduduki posisi ke-8 kelasmen BRI Liga 1 2022. Skuad asuhan Luis Mila ini membukukan 16 poin. Pasca laga kemenangan atas Barito tidak serta-merta Persib Bandung lolos dari evaluasi yang dilakukan Luis Mila. Satu di antara fokus yang menjadi pembenahan pelatih berkebangsaan Spanyol itu adalah Barikade Pertahanan. Bukan menjadi rahasia lagi jika Persib menjadi satu di antara tim dengan lini pertahanan paling bobrok. Hingga pekan ke-10, Gawang Maung Bandung sudah kepopulan sebanyak 22 kali. Terlepas dari itu, ini menjadi hasil positif kali ketiga beruntun diperoleh Persib Bandung di bawah komando Luis Mila. Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga berat pada pekan ke-11, yaitu dengan menantang Persib Jakarta pada 2 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!